Setelah sekitar 2 bulan lebih mall ditutup, akhirnya 15 Juni 2020, pemerintah DKI Jakarta ini mengizinkan mall untuk beroperasi lagi. Pukul 11 kurang, saya sudah stand by nih di Central Park dan Yosohomall Jakarta. Mall belum dibuka, tapi pengunjung di area pintu masuknya udah antri. Weh weh weh, udah pada bosen ya di rumah kayaknya nih. Pengalaman nge-mall saat ini bakalan beda. Khusus di Central Park, sebelum masuk pengunjung wajib melakukan registrasi online dengan mengisi e-form. Ya, kurang lebih sih mengisi data pengunjung serta riwayat perjalanan serta kesehatannya. Registrasi wajib diisi supaya pihak mall bisa mendata dan membatasi jumlah pengunjung, yang kini hanya boleh 50% aja dari kapasitas biasanya. Nah, kalau dulu kita bisa dengan bebas melihat, memilih, memegang, bahkan nyobain baju yang kira-kira menarik buat dibeli, masih menarik ya, belum tentu dibeli. Sekarang berbeda. Seluruh gray fashion di Central Park ini meniadakan fitting room sementara. Jadi, kita mesti benar-benar teliti dari mulai ukuran sampai dengan gaya sebelum membeli. Sebagai gantinya, kita bisa kok minta tolong ke pegawai geranya. Tapi pastiin dulu barang mana yang mau dibeli. Mbak, gue layar ini satu. Ya, siap. Ya, kami menciptakan ya, kita harus menciptakan suasana yang nyaman untuk pengunjung, di mana di beberapa fasilitas kami itu, kami juga sudah mengaplikasikan konsep touchless, 100% touchless, di mana di beberapa titik fasilitas kami, seperti di lift, kami sudah memasang tombol touchless lift button, di mana customer tidak perlu menyentuh tombol lift. Ini hanya meletakkan dengan jarak 10 cm saja, lift tombol sudah berfungsi. Saya sudah janjian sama teman saya, katanya dia ke sini mau potong rambut, karena kemarin pas PSBB, dia nggak sempat potong rambut tuh. Ini lah ya orangnya ya. Gak! Baru datang? Baru banget datang, Wih. Udah berapa bulan? Nggak potong? Berapa lama ya? Empat bulan, Wih. Bukan sebelum corona? Takut kan, karena saat ini kan jaraknya deket banget sama orang, jadi takut kan. Sekarang udah buka? Udah mau ini? Ya, sekarang mau biar diberaniin lah, walaupun masih agak-agak takut juga sih sebenarnya. Untuk semua peralatan juga, kita sekali pakai kayak glove, kayak tip gunting, terus kita juga kayak masker wajib pakai, face shield wajib pakai, hand sanitizer wajib pakai. Ya, pokoknya kita anjuran yang dari pemerintah kita terapkan. Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta sebutkan, meski sebagian besar mal sudah boleh buka, belum semua bidang usaha bisa beroperasi pada masa PSBB transisi ini. Enam diantaranya adalah bioskop, area fitness, permainan anak, massage, karaoke, serta salon perawatan tubuh dan wajah. Layanan salon yang boleh buka sebatas potong rambut kayak gini aja. Gimana nggak? Udah enteng kepala. Adem-adem setelah 4 bulan. Keren nggak keren? Keren, keren, keren. Tapi ngerasa aman nggak? Misalnya ada SLP yang baru nih di barbershop gitu. Aman-aman aja sih. Ya, saya juga nggak terlalu gimana ya. Santai aja. Meski udah dibuka kembali, harap diingat ya, mendingan seperlunya aja ke mal. Karena gimana pun, menghindari kerumunan dan tetap jaga jarak fisik sementara ini adalah yang terbaik. Demi resiko pandemi segera membaik. Nah, dengan kembali dibukanya mal, bukan berarti kita juga bisa seenaknya keluar masuk mal. Kalau nggak penting-penting banget, ya jangan. Di rumah aja. Karena ada serangkaian aturan yang wajib hukumnya untuk dipatuhi. Ingat ya, wajib hukumnya. Karena kalau kita belum bisa menjaga orang di sekitar kita, paling nggak kita menjaga diri kita sendiri dulu. Ria Sria, Anan Surya, melaporkan untuk NET.